Ini teman-teman dari komunitas Tercinta Merpati, Kolong, Batam, lagi latihan untuk persiapan lomba tanggal 3-4 Oktober, tanggal 17-18 Oktober, sama 31 Oktober dan 1 November. Lomba besarnya tanggal 31-1 November. Ini lagi melatih supaya burungnya itu mapan, kelihatan lapak. Ini baru sedikit, biasanya yang melatih itu ratusan juga. Nah inilah yang namanya lapak, lapak kolongan. Jadi burung itu yang jantan itu terbang, sekitar diterbangin 1 kg, harus tinggi, nanti yang betinanya itu digeber-geber. Nah itu seperti contohnya itu ya, digeber-geber. Nah terus nanti kalau yang burung sudah terlatih, langsung masuk dari atas masuk kolong. Kolong, baru nempel ke lantai, nah itu nanti bisa menang. Tapi karena ini latihan biar mapan, biar jaraknya dekat-dekat aja. Karena ini pemainnya bukan dari daerah Batam Center aja. Nanti seluruh Batam akan lombanya di sini untuk tanggal tersebut. Jadi mereka semua melatih di sini dulu biar mapan, biar hafal jalan dulu, baru siap lomba. Pemainnya dicampulnya. Pemenang ya pokoknya burung yang tinggi, udah dikelepek sama klinanya, masuk kolong, nempel dulu di lantai bawah dulu, itulah yang pemenangnya. Tidak melewatin dari karpet-karpet, nanti ada patek merahnya itu, nah itulah pemenangnya siapa datang duluan. Di lokasi bandara, di kebun botania, di GP, bengkong laut, di berbentaro, batu haji, SP plaza. Ya sementara itu yang sering kita adakan lomba. Even lokal, masing-masing lapak kolongan ini jatat-jatah untuk pengadangan lomba. Pemenangnya kalau hadiah pertama kemarin yang di kebun 10 juta, gak tau nanti yang di sini yang dapat pilihan juga 10 juta. Sponsor tidak ada, pendiri yang murni dari tiket, kita tidak ada sponsor. Ya ada penjualan tiket, pendapatannya 100 ribu. Nah, nanti pesertanya itu bisa mencapai 300 ribu. Exit. Oh, ini kemungkinan di sini sudah ada sekitar 7 tahun lah, kalau yang untuk kolongan ini. Dulunya balap, tapi sekarang sudah kolongan. Begini ini kalau burung misalnya gak maafkan kan, nanti terbangin cari jalan dulu. Nah, nanti kan itu kan, ini ada dua nih kan, di atas ruko itu. Itu ada ruko. Nah, itu yang satu misal, yang satu baluk. Jadi mereka harus hafalin rutenya dulu. Nah, ini betinanya kan di geber tuh di bawah. Nah, itu. Banya yang masuk. Oh, sering, sering. Kalau burung sering gak pulang. Kalau rata-rata kalau baru melatih, pasti gak pulang. Baru pulang besoknya atau lusanya. Ini lagi. Dia biasanya mencari bendera itu. Di mana ada bendera itu, dia akan turun. Ada teman-teman, semua komunitas pasti ngasih tahu di posting nanti di grup. Ini burung siapa baliklapak, burung siapa baliklapak. Nah, jaga sih gak. Jadi kan nanti dia akan misalnya duduk di sana, digendang. Besok baru ada orang latih, mereka datang sendiri. Karena ini bukan burung liar. Burung memang sudah terlatih. Ada dijual. Bahkan kalau saya sebut harga, mungkin gak percaya. Ada satu burung di Jakarta, di baktam ini. Ini itu punya Pak Charles itu, gak lagi geberi tuh. Laku 570 juta. Burung merpat ini ada yang 1 miliar juga ada. Rata-rata di sini ya, pokoknya di atas 1 jutaan lah. Di atas 1 jutaan. Rata-rata kalau yang 500 sudah juara nasional. Jadi juara nasional, nanti mereka jualin semua gitu kan. Nah, dari piikannya itu mereka jual mahal-mahal juga. Kalau yang piik-piik kecil itu bisa sampai puluhan juta. Produktif sampai 7 tahun lebih. Burung ini, ada yang 7 tahun masih produktif juga. Kalau sudah tua, biasanya mereka kan diambil anaknya aja. Jadi komunitas ini banyak. Ada yang dari, kebanyakan sih dari Jawa. Dari Sunda nih, ada orang Gita Batak, orang Gita Padang, saudara-saudara kita semua. Banyak. Jadi komunitas ini di Batam ya seperti baur lah, sambur itu. Kalau ada, nantinya tahun depan sudah ada. Karena sudah ada yang sebagian sudah punya badan hukum masing-masing ini. Ya, sponsor pasti ada. Tapi kan karena kita mau minta sponsor gimana, pandemi kayak gini kan. Mereka pun lagi susah kan. Tapi ya, intinya didukung lah. Hari Sabtu, minggu depan pasti rame. Bukan puluhan orang lagi. Lokasi ini paling enak karena pelepasannya kelihatan. Burung diterbangin kan kelihatan tuh. Ter-hitung matahari tuh. Kalau memang burung sehat, dia kelingjah. Ke sana, terus bekur-bekur gitu kalau kita, gitu kan. Diterbangin tidak capek gitu kan. Oh, satu orang? Rata-rata nggak mungkin punya satu pasang. Pasti di atas miliran itu 5 pasang. Nggak ada. Kalau cuma satu pasang, ini titik dua jarak lah. Kita jodohkan sendiri. Kalau udah jodohkan, mereka sudah, itu biasanya dikejar-kejar. Ketinanya sama jantannya dikejar-kejar. Itulah sudah giring itu kan. Yang bertelur dua minggu sekali. Jadi kalau kita memang terahnya bagus, kita tetesin pakai babu loloh. Kan ada nanti kan babu loloh namanya kan. Pasangan yang nggak bagus. Tapi dia untuk ngarubin telur sama biar nanti netas, jadi piyik, dia yang nyuapin sendiri sendiri. Dan di sini kan pemainnya yang hobi ini kan bukan cuma kalangan pekerja atau apa-apa. Namanya, di sini ada pengusahaannya juga. Ada yang buyu, ada yang pekerja kantor. Ada yang memang macam-macam lah usaha di sini. Jodoh Baur jadi satu lah, satu hobi lah ini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!